Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel Nah teman-teman kemarin tuh banyak yang tanya Mengenai telaga sari garden ya Jadi di video kali ini saya ingin menginformasikan saja Kondisi terkini telaga sari garden Cafe kali telaga sari garden yang ada di Kabupaten Malang Dinjabung teman-teman Tepatnya ada di depan sana Langsung saja kita simak videonya bareng-bareng Kondisi saat ini pada saat musim penghujan Tanggal 31 Oktober 2021 Cekibrot Ini kalau misalkan kita dari Coban Tarsan ya Arah ke Coban Tarsan Coban Jahe Jadi kondisinya seperti ini teman-teman Jadi untuk di telaga sari garden Nanti akan saya tunjukkan melalui video drone saja Biar lebih jelas Karena pada saat video ini dibuat Tanggal 31 Oktober 2021 itu tutup Eh 31 Tanggal 30 Tanggal 30 Oktober 2021 itu tutup teman-teman Tutup sementara Padahal kemarin tuh 2-3 minggu yang lalu saya upload disini ya Masih rame Ada ibu-ibu yang minta foto Sekarang tutup Karena apa? Saya tadi tanya mas itu karena PPKM disuruh tutup Sama mungkin penghujan juga sih Ini karena mendung puateng banget nih teman-teman Jadi kondisinya seperti ini Kalau teman-teman kemarin Yang sudah melihat video saya Viewernya lumayan banyak Dan lumayan menarik juga Itu Rame ya Sekarang sepi Tidak ada orang Ada deng orang Disana yang pekerja Apa bapak-bapak yang Membikin-bikin bangunan Sama memperbaiki taman disana Lebih enak nanti kita Lihat pakai drone saja ya Mantap pokoknya ini Akhirnya saya Sarapan di samping sini ya Disana tuh ada bakso Tapi bakso nya belum matang Saya sarapan ini Mie Mie rebus Nah teman-teman Sekarang ini kita mulai terbang ya Jadi ini kita melihat Telaga Sari Garden Menggunakan drone Jadi kalau misalkan kita bandingkan Dengan yang Video saat saya nge-vlog disini Itu memang Perubahannya sangat drastis Jadi yang sebelumnya Jadi tempat wisata Karena buka Dan sekarang ini jadi Sejatinya sungai lagi Karena memang tutup ya teman-teman ya Jadi ini untuk Suasananya seperti ini Dan Kebetulan Ini Saya ngambil drone ini tadi Lah kok banyak mahasiswa datang Kayaknya sih mahasiswa Kalau dilihat dari Postur-posturnya kayak mahasiswa Kayak saya Asyik Jadi kondisinya seperti ini Tapi tuh ada Bangunan yang sedang di Mulai dibangun teman-teman ya Jadi Info dari masnya tadi Saya tanya mas yang Punya Apa Kede bakso disini Itu rencana tanggal 1 buka Kalau enggak ada perpanjangan lagi Karena kan biasanya Pemerintah kan perpanjangan Itu kan Jackpot teman-teman ya Jackpot tuh Besok mau diperpanjang Atau Diberhentikan Tapi informasinya Malam ini Nanti malam Yes Kayak gitulah Ini suasana aslinya Teman-teman juga bisa mendengarkan Suara gemericik air Pelan-pelan ya Jalan pelan-pelan Kalau tak naikkan lagi Di sebelah Kanan sana teman-teman Nah itu kan ada taman ya Di sini juga ada taman Masih ada bapak-bapak pekerjaan yang Sedang Membersihkan Atau membereskan tamannya Asik Bagus ini ya Sebenarnya ini salah satu Wahana wisata yang Rekomenda juga teman-teman Kalau misalkan Semua fasilitasnya itu Sesuai standar Dari segi keselamatan Terus kemudian Dari segi apapun itu ya Terutama keselamatan Karena ini di sungai Bagus ini Untuk foto selfie juga bagus Kalau misalkan Tak lihat yang di atas sana Ternyata di sini tuh Di bawahnya tebing teman-teman Nah Di bawahnya tebing Dan kalau misalkan Kita lihat ke atas sana Itu juga Ada eksavator Yang sedang Lain keliring Tidak tahu itu mau dijadikan Tempat wisata mungkin ya Atau bukit-bukit puncak gitu mungkin Mungkin Coba kita naik dulu sebentar ya Kita tinggikan dulu Drone-nya Ini ketinggian 10 meter 12 meter 15 meter Nah kurang lebih seperti ini Tidak tahu ini Video rekaman saya Nanti kita coba lihat Beberapa bulan lagi Apakah jadi tempat wisata Atau jadi pertanian Semoga saja jadi pertanian teman-teman Karena Biar nggak Longsor itu Ngeri ya Kalau misalkan Kita wisata di bawah Terus itu longsor Ngeri banget Sekarang kita coba Menyusuri lagi Di Telagasari Garden ya Dan ini sangat mendung Sekali teman-teman Kayaknya mau hujan Dan Kabutnya itu Sudah mulai turun Makanya kita segera Jalan aja Pakai drone-nya Asyik pakai drone Wah itu penuh banget Aku Ngambil motor Motorku dicegati Arek-arek kuliah Kita kan santai-santai disini Sebenarnya tadi istri saya mau ikut Tapi saya nggak boleh Karena istri saya kan mau Kerja ya Ada pelatihan Nah untung saya nggak ikut Misalkan ikut lah ya Zong Wong disini nggak ada sinyal Teman-teman Tadinya saya mau left loh Tapi nggak ada sinyal Yang nggak jadi Ini ya Suasanannya seperti ini Jadi Mas Niko Channel Kembali lagi Menggunakan vlog drone Walaupun Sebenarnya saya juga Sudah ada drone Jowo Teman-teman Tapi nggak apa-apa Sekalian menginformasikan Itu lahan parkirnya Di sebelah kiri Juga cukup luas Parkir motor kemarin penuh Parkir mobil penuh juga Nah disana juga ada kayak Hallnya teman-teman Dan semua tempat duduk Meja kursi Dari yang ada di sungai kemarin Sudah diambil ulang Karena mungkin ya ini Ditutup Daripada rusak Demi Apa Umurnya biar lebih panjang Diambil Biar nggak enter Banyak puisan sih Kalau misalkan kita lihatkan Ke kiri Ini parkirnya ya Nah Lokasi parkirnya seperti ini Jadi saya buatkan video ini Karena Itu tadi Banyak yang tanya ke saya Lokasinya dimana Kondisinya seperti apa Terus Banyak yang komentar Menyinir-nyinir lah teman-teman Ya nggak apa-apa Nama ini Mereka berhak loh Komentar ya Monggo saja Silakan Asal omongannya Dijaga saja Nah itu Tamanya bagus Mantap ya Sekarang coba Arahkan ke arah Coban jahe ya Ini ada Bapak-bapak yang masih kerja ya Walaupun tutup Teman-teman Tapi tetap di Kejaan-nya Asyik Untuk watu Semoga saja nanti Fasilitas semakin memadai Jadi Para pengunjung Di sini itu Lebih Nyaman Sekarang kita Maju Gerak Eh maju-gerak Maju jalan Bukan maju-gerak Kita mengarah ke coban saya Tadinya itu saya mau Vlog ke Kopi Keceh Teman-teman Karena Kemarin itu ada yang request juga Melihat Video saya Yang Telaga Sari Garden Mas Naik dikit itu Di sana ada Kopi Keceh Ternyata saya datang Tutup Karena kan gabungan dengan Coban Tarsan ya Luar biasa Tutup ya Tuh di sana ada Coban jahe Coban jahe Sama Coban Tarsan Dan ada Kopi Kecehnya Teman-teman Luar biasa Tuh Sana mendung Dan Kabut Itu Suasana hutannya Semoga saja Tidak gundul hutannya Masih Banyak seperti itu Kalau misalkan Kayunya ditebang Harus ada Reboisasinya Penghijauannya Oke teman-teman Cukup sekian ya Video Review saya Bukan review sih Informasi mengenai Telaga Sari Garden Yang sekarang tutup Yang infonya itu Karena PPKM Bukan karena hujan Walaupun ini Sedang musim penghujan Saya sarankan buat teman-teman Hati-hati Baca musim Baca cuaca ya Bukan baca musim Baca cuaca Pelajari cuaca yang Terjadi di sekitar sini Jangan sampai nanti Tiba-tiba ada Banjir bantang Segala macam Teman-teman masih di bawah sini Tapi semoga saja Tidak terjadi apa-apa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Niko Channel Cekibrot Cekibrot Ada yang berseliwara nih Oh ada kewan-kewan kecil Kecilnya Tuh kan sepi Itu loh teman-teman Kalau mau lihat Anak-anak kuliah Nah itu loh Oh rame Bia Angat saya duduk disini Dan itu anak kuliahnya Oh rame Buang Tuh Anak wedok Anak lenang Bagian lens ya paling Terima kasih